Hai, balik lagi di tiktok, obrol, dan juga inovatif, luar biasa sekali So, sebelum masuk, aku mau nanya kabarnya Dulsin, dia apa kabar? Baik dong, partner saya bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah saya baik, perasaan kita lantan-lantan terus ya Nah, sebelum kita lanjut, mau nanya juga nih, gimana dibintang tamu kita, apa kabar nih? Hari-hari lebih baik, gimana? Luar biasa, luar biasa, luar biasa ya Oke, ini teman-teman di rumah udah pada tau ya, Cynthia Ya, melihat dari panggilan yang kita sebar, terus melihat orang-orangnya juga Karena mereka sudah pada pewa semua sih rasanya Kayak hits gitu Hits gitu, orang-orang udah pada kenal mereka Nah, jadi malam ini tema kita apa, Cynthia? Yang muda, yang bertalenta Bersama komunitas Tabela Bertalenta Luar biasa sekali Tapi, Nika, sebelum kita membahas lebih lanjut Yes Kita akan ada satu lagu dulu buat teman-teman di rumah dan juda periwara Ini dia Cekidot Hai, balik lagi Oke Lantunya, pada penasaran dengan bintang tamu di Kepala Pinis Staring gorgeous Dan semuanya memakai baju khas Sculpt Benar build Luar biasa, modalnya rudus bagus ya, Cynthia Iya, aku suka Ada yang kimono, terus ini ada sayap-sayapnya Luar biasa sekali Panjang ya, Sabi Ini panjang banget ini Terus yang sana kimono Ini jadi kimono, terus ini ada empat nyamunya gitu loh Ini kulit kaya loh, Cynthia Luar biasa sekali Aku udah tahu loh, Kak Kulit kaya bisa dijadiin Iya Ini kulit kaya, terus bagian di sini di bordir nih Luar biasa sekali Sebelum kita menanggung jauh Ada empat yang mengatakan, Kak Kakak sayang Boleh dong perkenalkan dulu di satu-satu Di mulai dari siapa dulu nih? Kayaknya di sebelah kiri, Shay Oke Halo semuanya, perkenalkan Nama saya Kineji Dan saya pada saat ini sedang bekerja Untuk keseharian Hobi yaitu olahraga Terutama sepak bola Kutsal, bulu tangkis Dan untuk hobi yang berikutnya juga Senang berada modeling Untuk kegiatan lomba-lomba juga mengikuti Seperti passion show Dan lain-lain Dan saya Asli demi-sili dari Pelangkaraya Terima kasih Boleh dong yang selanjutnya Yang di tengah-tengah Hai, perkenalkan nama saya Indra Sobutra Saya dari Pelangkaraya Lahir di kota Pelangkaraya Sehari-harinya Hobi-nya futsal Sepak bola Itu aja Oke Hobi-nya futsal Sepak bola sepak ya Suka olahraga Suka olahraga Boleh ada lagi Suka olahraga Oke lanjut lanjut Halu semuanya Perkenalkan Mungkin teman-teman dirimu udah kenalkan Udah beberapa tahun Yes, of course Udah tiga kali Tiga kalinya Kemarin baru-baru aja di kesini Iya, baru aja Lagi ranung-ranungnya Lagi segar-segarnya Karena baru didobatkan Pemirsa Luar biasa sekali Oke, next Lanjut lagi Perkenalkan nama saya Jayadi Saya berdua misiri di kota Pelangkaraya Namun saya berasal dari Keupatan Bartol Selatan Kesibukan saya sehari-hari Cukup sibuk Wah, cukup sibuk Oh my god Saya Sebagai supervisor Dan memegang Tiga jaman kampenya Di kota Pelangkaraya Saya juga masyarakat di dunia modeling Dan saya juga Sedang Menjalankan Sebuah komunitas Bersama Dua teman saya Keleji Dan juga Alvin Yaitu tabela bertalenta Yang kebetulan Hari ini lagi Diundang oleh Jurnal TV Di Tiktok Betul 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 Sekali Luar biasa ya Bener banget kak Ini sebelum kita lebih lanjut Aku penasaran banget Sama komunitas ini Tau gak kak? Ini awal mula jadi Dibentuk ini Seperti apa sih? Awal asal mulanya gitu loh Aku merasakan di Improgasi juga nih Karena aku memang bagian dari mana Cuman malah ini Karena aku post Jadi mereka aja lah ya Mereka aja Mereka aja Iya betul Sekali Oke Secara tidak sengaja Si sebenernya Ya betul Karena kita mengarahin kan Dari Moda Bindiga Ya Dan dilirik oleh Salah satu stasiun Televisi yang ada Di Kota Pelangkaraya Dan kita diundang Sebagai bintang tamunya Dan disitulah Sebenernya kita tuh Temanya tuh Tabela bertalenta Tapi ternyata Dijadikan komunitas kita Tabela bertalenta Di grupnya gitu ya Awalnya kami juga tuh kayak Oh temanya Temanya judulnya Temanya apa Jadi aku juga bingung Dan pencetus tabela bertalenta itu Selama berada yang berbaju putih Jadi for your information Pada saat malamnya itu Karena besoknya kan siaran tuh Jadi waktu malamnya Kami riwa Kami berdua tentunya Temanya panjang Panjang saat malam Pas si Ken Ejini datang Tiba-tiba dia bilang Udah simpel aja Tabela bertalenta Ya udah Itu langsung lah Jadi dalam komunitas Keren Jadi itu kayak Kayak tiba-tiba gitu kan Ya Tidak Tidak pernah Tidak segera Betul Betul sekali Luar biasa Dan orang-orang di tabela bertalenta ini Selain punya basic modeling Ya Mereka memang hebat lah Istilahnya Tentunya langsung Ada di depan Oh Dan mereka juga Memprestasi di bidang yang lainnya Bukan cuma G-modeling Tapi Seperti yang kita tahu Kalau ke Neji ini Dia sering ikut turnamen putih Wow Turnamen sepak bola Dia dapatkan juara juga Keren banget Oh Multi talent kan Multi talent Terus kalau si Indra Kayak gitu juga sih dia Si Indra ini juga memprestasi dari sekolah Dari mulai sekolah sampai sekarang Begitupun dengan ini Ini juga seumunya Tidak bertalenta Tidak 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 Penasaran nih Mungkin Siti yang penasaran Dan mereka menjawab Tapi aku bertanya ya Kenapa harus tabela bertalenta Oke Dari Mungkin di sini Maksud kami tabela bertalenta Anak muda nih Karena kami mengharapkan Anak muda ini nantilah yang akan menjadi tombak Untuk melestarikan Mempromosikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah Ya salah satu contohnya itu batik benung bintik Iya kan Karena kan batik benung bintik ini merupakan Marisan budanya Dan batik pun sudah diakui oleh UNESCO Sebagai warisan budaya Jadi kita pun mengharapkan Anak muda lah Yang berkarya Yang akan menjadi tombak Buatkan wantan-wantan Bener banget Bang Alfi Oke selanjutnya Sedikit aku mau menambahkan juga Apa itu artinya tabela bertalenta Tabela dalam Dalam itu diambil dalam bahasa Dayak Dan untuk bahasa Indonesia Tabela yaitu anak muda Sedangkan bertalenta itu adalah Seseorang yang mempunyai bakat Jadi kami disini Membuat Komunitas yang namanya tabela bertalenta Ingin mengumpulkan Anak muda yang mempunyai bakat Ingin seperti kami Kami kan ingin semuanya Tidak hanya cuma modeling Kami juga punya bakat seperti olahraga Mungkin ada yang bisa juga yang bisa nyanyi Dan ada juga yang lain-lain lah Jadi kami ini mengumpulkan anak muda yang mau berkarya Dan membanggakan nama Kelimantan Tengah Contohnya Kami menggunakan Kain batik Dengan Busana yang Modern Yang kekinian Karena Pada masa saat ini tuh Orang-orang pada menilai nih Kenapa orang jarang menggunakan Kain batik Jadi kami sebagai anak muda Ingin memperkenalkan Batik di luar Contohnya Misalnya kita mau pergi ke luar Daerah kita menggunakan Busana kita dari Kas Kelimantan Tengah Yaitu Busana Benang Bintik Jadi orang penasaran nih Ini batik apa? Jadi kita kan bisa Terus satu promosikan Benang Bintik Yang ada di Kelimantan Tengah Salah satunya di Kota Pelangkaran Betul banget Jadi kayak melestarkan budaya lokal Luar biasa Arti Juwani Dan kalau bisa ya Orang luar melihat Oh itu batang dari Dari Galteng nih Jadi identitas Kita ingin menggambarkan Suatu Luman Tengah itu Jadi sebagai Ciri khas Kalau kita misalnya Berpergian ke luar Tidak hanya benang bintik Jika kita juga pernah Punya Salah satu rajinan Seperti rotan Itu contohnya Kadang aku juga Kalau aku pergi keluar Keluar dari daerah Selalu menggunakan Tas rotan Atau dompet dari rotan Jadi mereka itu penasaran Ini terbuat dari apa? Dari rotan Jadi kita mempercayai Ciri khas sendiri Kalau kita mempercayai Perbagian ke luar daerah Wah ini Yang didampakkan Yang muda yang berkarya Dan anak muda yang cinta budaya Iya Betul gak sih? Betul sekali Oke selanjutnya Ada tambahan dari ke Indra Kalau dari Indra gimana nih? Asal-asal dan awal Mulanya mengenal TBM Apakah direkrut langsung Ikut gabung Atau kayak gimana nih Indra? Iya Waktu itu dari kelas 3 SMA Yang ikut lomba Oke Waktu ada kelas itu Oke Acara terkenal Oke Terus mau Ikut lagi Melanjutkan ke dunia modeling Ikut-ikut yang lomba Kayak di IG Cuman daftar Oh audisi online Oh audisi online Audisi online terus For information Dia Ikut lomba modeling Dan ketemulah Sama si Orang tiga yang sudah expired ini Kebetulan akrab Dan akhirnya Karena istilahnya Kita harus regenerasi Awal mulanya itu Ini sih Karena ikut Indra Pernah ikut di acara teman bunga ya Yang dimantike Iya betul Dari situ Lu kenal Indra Jadi Akhirnya Indra Masuklah ke tabela bertalenta So Sejauh ini Apa yang Indra rasakan Ketika Kumpul nih Masuk bersama dengan orang-orang yang ada di tabela bertalenta Perasaannya gimana sih? Senang Senang? Iya Satu kata Yang memiliki berjuta makna Senang Senang Dalam artian Banyak Pasti juga Mendapat pengaman baru Ya Betul sekali Luar biasa ya Aku jadi kagum banget Sama komunitas ini Wow Tapi aku ada penasaran juga Ikut komunitas ini Syaratnya sulit gak sih? Syaratnya Kalau bagi saya itu sulit sih Kalau kan Gak konsisten Gak konsisten Betul Karena memulai itu mudah konsistennya yang susah Betul Ya Gampang sekali Yang penting kita Putin Pelijadwal yang sudah dibuat Ya kan Kita harus konsisten juga Jangan misalkan hari ini Datang, minggu depannya lagi datang Munggu depannya lagi datang Munggu depannya Enggak Oke Dan Di dalam tabela bertalenta ini Gak ada yang namanya senioritas Jadi kita sama-sama belajar Iya Sama-sama belajar Kita di dalamnya Latihan catwalk Terus kita kayak Bertukar pikiran Mengenang desain kostum Yang mau kita pakai Terus kita juga pelatihan Ada konex speaking Di sana Kayak gitu Jadi Kita saling membantu aja Sesuatu orang lain Misalnya ada yang kekurangan Atau kita juga bisa saling bantu Bisa kayak busanan Misalnya ini yang belum dapat busanan nih Kita juga Tes saran Sponsoring Sponsor Atau saran kita Mau pakai busanan benar siapa Kan bisa kita bantu Sama-sama kalau kita lagi ada kegiatan Juga Kita harus rutin Latihan nih Biar waktu Tampil Maksimal Dan Gak ini sebenarnya Banyakan itu demam panggung Iya Apalagi kalau baru pertama kali nih Iya Makanya disini tuh Kami langsung push Yang pertama ikut Langsung ke seberani kompetisi Iya Karena kan Kalau tidak mencoba Kita gak bakal tahu Gak tau bahwa kita sampai mana Iya Betul sekali Dan alhamdulillah nih Dalam Waktu dekat-dekat ini Ada nih yang first timenya Ikut Sekota Palangkaraya Mudah Yes Wah Siapa 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 tuh Nanti Segmen kedua Oke Tapi Just for your information ya Dia memang model Tapi belum Terjun ke Tingkat kota Dia termah juara satu juga Di tingkat kampus Iya Betul Keren banget Jadi Memang komunitas ini Sangat positif Dan bermanfaat Bagi anak muda Yang berkarya Iya bener Karena tujuan kami itu Ingin merumbangkan Bakat Dari anak muda Yang ada di kota Pulangkaraya khususnya Oke Nah Tadi kan sumpah sih Memlindung Masalah latihan Atau Iya tadi Back to topic Gimana sih Kalau misalkan ada Teman-teman di rumah nih Mau ikut latihan Mau hubunginya kemana Terus Latihannya hari apa aja Terus Apa aja sih Benyakit yang didapatkan Kalau kita ikutnya Ben Iya apa aja nih Siapa nih Siapa nih Ya diboleh Saya juga boleh Jadi kita itu Kalau teman-teman di rumah Atau Ibu-ibu Bapak-bapak yang Mau anaknya Ikut bergabung Di komunitas TBM Ibu-ibu dan bapak-bapak Dan teman-teman semua Di rumah Bisa menghubungi kami Melalui Instagram TBM Tabela bertalenta Manajemen Instagramnya apa sih Tabela Ada skor Tabela ada skor Hori lupa Hori lupa Hori lupa Hori lupa Dan kita memiliki Jadwal latihan itu Setiap Sabtu dan Minggu Di pukul Sepuluh Ya Sepuluh Jadi untuk Teman-teman yang bersekolah Atau Yang sedang kuliah Itu tidak mengganggu Dengan jadwal mereka yang ada Jadi kita ambilnya weekend Di hari weekend Oke Karena menyesuaikan ya Menyesuaikan Oke Dan Untuk benefit Aku mau nanya satu-satu nih Setelah Terbentuknya Tabela bertalenta ini Ada gak sih Kayak Feedback positif Yang kalian dapatkan Pasti ada dong Yes Aku mau dari Kak Indra deh Karena Silahkan Yang didapatkan apa nih Setelah Bergabung Dengan tabela bertalenta Selain pengalaman ya Tentunya Karena Indra ini juga seorang model Yang memiliki ciri khas Unik Kalau sedang catwalk Rollingnya itu Biasa aku bilangnya Angin putih Bukul Emek begitu It's okay Seluruh Satai aja Oke Apa nih benefit yang didapatkan Ketika bergabung Di tabela bertalenta Lebih banyak Pelaman Pelaman ya Lebih pede Lebih pede Terus catwalknya Lebih terasa Tentunya Oke Lanjut Sampakan Jadi aku juga ngajarin Gini-gini Ketua Jenny ini orang yang paling baik Sedulah Dia yang ngajarin Sponsoring baju Terus kemarin waktu-waktu ada sesuatu Dan lain halnya juga Nemanin aku Untuk nge-shut aku Ya baik banget Oke kalau Jenny Bagaimana kita Berbaga apa? Tentunya Pastinya kita Bisa mendapatkan Uang jutaan Wauw Dapat cinta Wauw 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 Rolling yang unik Seperti apa Rolling yang baru Seperti apa Jadi Modeling dan pose Aku tuh gak menonton Seperti itu Dan juga nanti Waktu diterapin pelomba Mungkin aku Coba deh pakai rollingnya gitu deh Iya Karena kadang Kadang kalau kita Lomba itu Terus sedang Melatihan sama eksekusi Itu kadang bisa beda Oleh efek lomba Iya Ekspetasinya ya Gak sesuai Jadi itulah yang kita tanamkan Bahwa Ke mereka Dita bela berkeleta ini Kalau sedang kompetis gitu Anggap aja Selama kayak dilatihan Jangan gugup Biar eksekusinya smooth Kayak gitu Jadi kayak lebih mengasah ya Iya Karena Intinya Pertama kan kita harus Niat terus Kalau sesudah niat Karena konsisten Pedenya harus dikatin lagi Yang penting yakin Yang penting yakin Yang penting yakin Kalau PNG ini Gimana? Siap Kalau ini sudah suhu banget Dia udah Nasional Wow Dia udah ke nasional 3-4 kali gitu Dan winner Menang terus Menang terus Oh Ini kelimatan tengah lu Biasa gak sih? Oke Silahkan feedbacknya Apa saja Untuk bener Pit Kalau aku sendiri sih Lebih Kengasih materi ya Buat anak-anak yang Kota BM Yang tampilnya bertelentak Karena juga Aku juga punya pengalaman Pergi ke nasional Juga pada tahun 2021 tuh Pertama kali Ikut 2021 Sampai sekarang lah Sampai sekarang juga Ikut KGT nasional Dan juga Puji Tuhan nya Itu bersyukurnya Bisa direkrut Dari pihak Nasional nya Sebagai Kru atau penitia di sana Dan kebetulan nanti Pada bulan Desember Nanti juga akan berangkat lagi nih Kemana tuh Aku berangkat lagi nih Ke Desember Ke Bulan Jakarta Ke Jakarta Bulan Desember Itu ada kegiatan Yang namanya itu Grand Runway Indonesia 2003 Wow Sekarang sponsor ya Ini Iya Sekarang jadi peserta Dapat Linger Terus sekarang Sekarang jadi panitia Jadi mau apa Berangkat itu Grafis Grafis Terima kasih juga Buat Ini Yang merekrut saya Jadi panitia Itu suatu pengalaman Yang luar biasa sih Karena kita sebagai model tuh Kita harus punya Asetnya Punya tujuan juga Kedepannya itu mau ngapain Jadi kita juga Punya pengalaman Juga kita harus sering berbagi Kayak teman-teman Misalnya baru-baru ikut Jadi kita gimana nih Cara jalan yang baik Atau catwalknya Terus gimana cara posenya Jadi kita tuh Sambil saling sharing lah Sama aku juga kan awalnya juga Belajar atau tidak juga masalahnya Iya betul Aku juga kalau tidak Jadi istilahnya jangan pelik ilmu Iya Selama kita nggak pelik ilmu Selama kita ngebantu orang lain Tenang aja ke depannya itu Pasti Ada Feedbacknya ke kita Walaupun Dengan Tidak orang yang Aku maksudnya Tidak orang yang sama Iya Jadi kayak Kita saling berbagi ilmu Iya betul Antara satu dengan yang lain Di komunitas ini ya Iya betul banget Dan aku selalu ngerapin ke mereka Di TBN ini Bahwa kalau kalian sudah sukses Kalau kalian yang namanya sudah Dapat piala Menang Jangan sekali-kali namanya Star Syndrome Berbahaya banget Iya Berbahaya banget Karena kita harus ingat Kepada diri kita yang Awal dulu seperti apa Yes Betul Star Syndrome Hey Yang Star Syndrome itu kasih banyak yang lebih tinggi dari anda Betul Di atas langit masih ada langit kan Iya Betul Benar Oke Sebelum Kita Ini ya Kasih lagu buat teman-teman lagi di rumah Mau mengganti segmen Iya Kita mau dong Dengar Motivasi Dari kakak-kakak semua Untuk teman-teman di rumah Dari Kak Jayadi Oke 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 Untuk teman-teman di luar sana Jangan Laka semangat Jangan Malu untuk mencoba Terus Push diri kalian Keluar dari comfort zone Dan Tidak bosan ya saya mengatakan motivasi ini Karena saya tuh Kadang greg-greg gitu lah Apa itu? Mari kita bersama-sama Memestarikan dan memajukan budaya yang ada di Kalimantan Tengah Kalau bukan kalian dan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya Ya Biasa keren banget Next Siapa lagi nih? Indra Indra Motivasinya buat teman-teman yang rumah Indra ini seseorang yang pekerja keras Dia Selain bisa Monteling dia juga berharga Bisa bagi waktunya Sama Kayak kakak si Jayadi Menajibin waktu mereka bagus sekali Sama Seperti kayak dia juga Keren semua disini ya Iya Tapi kalau dibawa napron sampai tengah malam Mereka mau Mereka mau Malamnya ketika sedih Iya Iya Walaupun besoknya mereka kerja Tapi napronnya Napronnya bermanfaat Kita membahas hal-hal yang lagi Mereka mempunyai Yang bisa menambah wawasan kita Gitu Luar biasa Oke Silahkan Kurang lebih dari kak Jayadi tadi yang dibilang itu Yang penting pede Harus yakin Kalau nggak yakin nggak bakal menang Oke Luar biasa Harus yakin Pokoknya Apapun halangan di depan mata Jurang terjawab Kerikil-kerikil yang tajam Tempul Libas Banting semua Iya nggak sih Samset Samset Yes Betul Jangan dengerin omongan orang Tuh Reggie Oke Berada saya simpel aja sih Setiap orang pasti punya prosesnya Jangan lupa terus berproses Karena proses tidak menyenangkan hasil Oke Cukup Luar biasa Nah Setelah ini Kalau teman-teman tau ya Di studio ini tuh masih ada orang-orang yang menentang Ada lagi dong Jangan lupa kali ini Nanti di segmen berikutnya Kita akan berpindah dan berganti orang lain Iya Tentunya juga Akan lebih menarik ya Iya Lebih menarik dan masih Dengan komunitas yang sama Tentunya Kalau disini adalah para pendahulunya Sepuhnya Sepuh 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 Dan kan Hadir di segmen 2 adalah anggota ini Kita tanya ya Kak kalau dari sepuh-sepuhnya tadi Kayak baik-baik aja gitu Nanti kita tanya Apakah mereka ini Melatih dengan kekerasan Atau bagaimana cara mereka berpindah Apakah mereka sampaikan Hanya lebih quick Kita akan ungkap di segmen Dari Oke teman-teman Ini dia Satu lagu buat teman-teman di rumah Dan tidak beri warna Check it out Oke Nah Lebih fresh Katanya lebih Lebih expired Lebih banget lagi guys Iya Yang di tengah-tengah ada yang cantik Luar biasa sekali Nah Ini yang dimaksud Yang di segmen kedua tadi Adalah anggota-anggota Dari TBM Boleh dong Perkenalan lagi ya Iya Karena tadi kan tak kenal Maka tak sayang Oke Langsung aja Dari kakak yang sebelah kiri saya Silahkan perkenalkan namanya Baik Halo semua Perkenalkan Nama saya M. Sandi Padriaksyah Kesibukan saya sekarang Sebagai mahasiswa Di salah satu Studi di Palangka Raya Yaitu Stikes Eka Harapalangka Raya Dan saya juga Menempu bidang studi Sardiana Keperawatan Luar biasa Lanjut 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 Halo semua Halo semua Perkenalkan Nama saya Fatima Ajarat Keseharian saya Di sini Sebagai mahasiswa juga Di kampus yang sama Dengan Kak Sani Yaitu di Stikes Eka Harapalangka Raya Hobi saya Banyak Salah satunya Saya lagi mencoba Untuk terjun ke dunia modelik ini sendiri Wah Luar biasa Next Halo semua Perkenalkan Mas Ajario Saya juga Sama Saya juga Mahasiswa di Universitas Kristian Palangka Raya Dengan program Studi Teknik Sipil Oke Luar biasa Hobi saya adalah Menyanyi Wah Menyanyi Menyanyi Mahasiswa Ya Mahasiswa Anak gue Oke Oke Jadi tadi yang segmen pertama Yang pekerja ini Yang mahasiswa Mahasiswa Betul sekali Nah Kalau di segmen pertama Kita tanya Kesibukannya sehari-hari Mungkin Kalian mahasiswa Pastinya berkuliah Iya pastinya Selain berkuliah Apakah ada kesibukan lain Dimulai dari Yang paling penting Ini Karyo Saya Iya Oke Oke Di samping saya pelia Saya juga Bekerja ya Bekerja Ikut dosen saya Yang Yang penting dapat Cuat lah Oke Asisten dosen lah Istilahnya Oke Ada lagi Selah itu Dan Saya juga Suka mengikuti Lomba-lomba Seperti model Gitu kan Sebenarnya Lomba Pasien soul Gitu Biar Mempertingkat lah Biar Memperbanyakan Pengalaman gitu Ya Seperti itulah Oke Oke Apa yang dilihat Apa yang dilihat Dibilang Next Bisa ke Lejak Oke Saya sebagai mahasiswa Biasanya tuh Untuk Keseharian Selain ngampus Karena ngampus tuh Pulangnya sore ya Jadi biasanya tuh Lebih ke jogging Olahraga Olahraga Seperti itu Kalau untuk sekarang Lagi persiapan Ada pertandingan sih Aku udah lihat Tadi tuh Kayak masih di burbur Gitu lah ya Di sali merahnya Oke Eh Maka ya perempuan Suara gak nih Iya Suka olahraga juga Iya Suka sebelah gak sih jarang Gak terlalu Gak terlalu Unik ya Unik sekali Oke Kalau saya gimana nih Baik Alpi nih Kalau saya pribadi Masih dalam ikut kuliah juga Tapi disini saya mengikuti Salah satu organisasi Yaitu saya dinopatkan Sebagai wakil presiden nih Kak Wow Ada anak Ben disini Anak Ben Luar biasa sekali Nah Jadi kesibukan saya tuh Cuman di organisasi sih Kak Kalau di luar Kuliah itu Ya mengikuti tabela bertalenta Karena disini juga Saya mengasah kemampuan Saya dalam Dunia modeling Karena kan Selama ini saya itu Kalpin juga Orangnya tuh sangat Deman panggung Kalpin Nah Jadi saya tuh takut Untuk mencoba Di luar Cuman saya disini juga Pernah mengikuti dia Di kampus aja gitu lah Kak Oke Luar biasa sekali ya Anggota tabela bertalenta Nah Aku mau raya raya nih Kalian harus jujur lah ya Di tabela bertalenta Walaupun disini Ditanya suhunya langsung Aduh Nah menurut kalian Tabela bertalenta itu Gimana? Pipesnya Di diri kalian Terus Dampaknya untuk kalian Gimana? Boleh Ladi spurs dulu Oke Karena kan Jara baru ya Masuk di tabela bertalenta ini Dan juga masuknya itu Ibaratnya itu Tidak disengaja ya Jadi itu Awalnya Kaget Oh kok bisa nih Gabung sama orang-orang hebat Setelah melihat Latar belakang Kak Alvin Kak Ken Eji Dan juga Kak Jayadi Dan lain-lain Itu rasanya kayak Aku bisa nih Ada disini Jadi aku harus Berusaha Di tabela bertalenta ini sendiri Beberapa kali latihan Yang jarak perhatikan itu Positif sekali Gila lah ya Kamu harus bisa Kayak diyakinkan kan Karena jarak orangnya tuh Tipe yang gak percaya diri Tapi semenjak di tabela bertalenta ini Didukung oleh Sesepu-sesepunya disini Ayo kamu bisa Kamu seperti ini Kamu tuh pasti bisa Kak Alvin sering bilang Aku aja Untuk sampai di titik ini Aku kalah berkali-kali Kemudian Jara berpikir Oh Kak Alvin aja bisa Kenapa aku enggak Gitu Oke Luar biasa Aduh Jadi Kak Alvin itu sangat memotivasi Mereka di kalah Luar biasa Kelasannya gimana nih? Baik Kak Alvin Sebelumnya Sini sedikit cerita ya Kalvinnya Silahkan Jadi kan awalnya Saat itu Tidak mengikuti organisasi Tabela bertalenta Tapi disini saya Mencoba Buat Kayak mengasah diri saya Dan juga disini ada salah satu Coachnya atau Yang admin lah Di tabela bertalenta ini Yang memaksa atau Menyakinkan saya Untuk ikut di tabela bertalenta ini Kak Alvin Yaitu Kak Jayadi Dia meyakini saya Bahwa di tabela bertalenta ini Kita bisa mengasah kemampuan kita Dan juga Bisa hal yang tidak pernah kita coba Jadi kita coba gitu Kak Alvin Jadi Banyak sekali dampak yang saya dapatkan Dan banyak juga yang saya Belajar dari sini Kak Alvin Keren Keren Wow Berarti tabela bertalenta ini Positive vibes Sangat positive vibes Juga orang-orangnya ya Rio lagi nih Apa yang didapatkan selama bergabung Di tabela bertalenta Efeknya apa Ke Rio sendiri Efeknya sih Ya Bisa mengasah kemampuan saya ya Misalnya kan disitu kan ada Latihan public speaking Latihan catwalk Nah Dan Aku tuh lah Jujur Jujur banget Aku tuh kan aku waktu Dari rolling aja sudah Aduh hai Gimana gitu Untung aja sih Buat bisa berkenal sama orang-orang Di anggota Di tabela bertalenta Seperti Kenesi Altin Dan Jayadi Walaupun sering ngekomen loh Walaupun gue terlalu kecepatan Harus nge-smeet dikit dong Ya Kata teman sayangnya ini Ya masalahnya Dia udah basicnya Di catwalk Daerah duanya Yaitu catwalknya itu Casual Kadang kan kalau Yang namanya Catwalk ini beragam Cynthia Dia ada catwalk casual Catwalk pesta Tapi ada lagi yang namanya Catwalk di etnik Nah itu jadi dia beda-beda Kayak gitu Tapi keren sih Jadi kayak Teman-teman itu Ngajarin gimana Cara catwalk yang bener Ngekritik ya Ya Lihat tak keren juga ya Kak Jayadi Tadi teman-teman pasti lihat Di segment pertama Karena dia bukan ditanya aja Di Jurnal TV ini udah sering diundar Dia juga salah satu host presenter di TV sebelah Wow Wow Oke Selanjutnya Mungkin pertanyaan aku sama seperti segmen sebelumnya Oke Benefit yang didapatkan itu apa aja Oke Benefit ya Nah selama Mungkin aku menjelaskan Selama mereka ikut TBM ini Latihan-latihan terus Ada gak sih hasil nyata selain pengalaman maksudnya Yang memang Pure Award Atau penghargaan Piala yang mereka dapatkan Bener Oke Kita mulai dari siapa dulu Jadi Kak Rio Aku suka dari Kak Rio Apa ya Rio Yang didapatkan Yang memang realnya Dapat piala pendidikan selama apa-apa Yang mana sih Yang pertama pengalaman Tadi Nah Habis itu Kan ini tadi itu Dibilangkan Tabela Beda Lenta Sudah satu hari lalu loh Sudah ya Nah Jadi Aku pernah Dapat Piala Dan Piala penghargaan dari Aku tuh pertama kali masuk model Pertama kali ikutan Lomba Pasensow itu Di acara Festival Kementungan Yang ramblinya besok panjang 50 meter itu Yes Yes Ya Sungguh lah begitu Hano pernah ke pertama kali Jadi Tapi aku bisa mendapat Juara 3 Tategori Profesional Wuuu Luar biasa Oke Kalau si Zahra nih Kalau si Jahna ini Kalau kita ngerti Dia ini sampe fotogenik sekali Dia ini model foto Dia model foto shoot Luar biasa sekali Gimana nih Zahra Untuk ini kan langkah pertama ya Dia kan nyebut Ini adalah langkah pertama Jadi kemarin Zahra gagal Itu gak masalah sih Bukan masalah besar Anak muda itu Masih punya banyak kesempatan Apalagi nih Langkah awalnya sudah Ini adalah pengalaman pertama Iya betul Tapi kemarin dilirik fotografer kan Dipotohin Iya Luar biasa Luar biasa Karena sebenarnya sefotogenik itu Luar biasa Luar biasa Kalau Sami ini Ini tadi yang kita bilang Di segmen pertama Baru-baru ini Oh iya Yang terbahasa Sebelumnya Ada yang Juara di Yes Dan Dan For information lagi Sitya Dinobatkan Sebagai Salah satu winner Dengan tingkat modeling Sekotak Awangkalai Wow Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Baik Kalvin Dan Kak Cynthia Sedikit cerita lagi ya Kak Iya Jadi Disini tuh awalnya saya tidak Ada niat untuk ikuti lomba nih Kalvin sama Sitya Iya Tetapi ya Kembali lagi Salah satu Pelatih Dari Tampilan Pernyata ini Nyakinkan saya Untuk ikuti lomba tersebut Nah Jadi disitu saya Mulai Coba Memeranikan diri Untuk ikut lomba Dan akhirnya Saya berlatih Berlatih juga sama kakek Neji Yang gak pesan dengan jalannya saya Terlalu cepat Terlalu Angkat Gitu kan Jadi ya Gitu lah Perjalanannya Dan sampai titik Dimana saya mengikuti lomba Sokota Pelangkaraya Dan saya dinobatkan Sebagai juara Harapan 3 Dan itu sangat Tidak masuk Dalam pikiran saya Kak Karena Tidak menyebabkan Iya Tidak menyebabkan Kak Karena kan disitu juga Yang saya lihat juga banyak senior Yang ikut lomba disitu Dan saya juga sebagai Orang pendatang Artinya kan Kalvin Tiba-tiba dinobatkan itu Salah satu apresiasi Menurut saya sangat bangga Hati-hati saya dengan pelatih-pelat yang hebat Bener Sangat ini ya Kayak Wow Ternyata aku jual lah Iya Iya Yang kan terus disabarkan Oleh si Jaya Tiongan sama Palaya Belum pengumuman Sudah dibikin Kamu ngapa ya Eh Terus dipanggil Dan waktu dipanggil Naik panggung Luar biasa Bangga nih Dia salah satu anak TBM Dampak Terbiasa 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 Terus aku mau nanya nih Yang namanya sudah masuk ke dunia entertain Seperti sekarang ini Pasti ada program kontak Ada orang yang senang Ada orang yang gak senang Nah Untuk orang yang gak senang Istilahnya haters Bagaimana cara kalian menyikapi Jika ada Ada seseorang Yang mengatakan Ah Gak bagus lah Ah Gak penting Apaan sih Bagaimana tanggapan kalian Dari siapa dulu Dari Tengah Kalau pandangan Jara sendiri Jara itu termasuk Tipe perempuan yang aktif Di Sampit Tempat arah berasal itu Memang banyak Pengalaman bahwa Jara itu Tidak disukai oleh Kaum perempuan Seusia Jara gitu Menyikapi itu semua itu Biasanya Orang-orang seperti itu Baik di depan Ka Tapi di belakang itu Beda Sekali jauh berbeda Jadi untuk menyikapi Hal-hal seperti itu Jara lebih ambil sikap Kebodo amat sih Jara cuma mikir kayak Oh iya Mungkin Dia tidak bisa Seperti aku Seperti itu Kurang lebihnya Iya Oke siapa lagi nih? Hmm Kealasan ya Oke Kalau dari saya pribadi Sangat simpel ya Kak Ketika orang tidak suka dengan kita Dan orang ngejudge kita Mungkin kita buktikan dengan cara berpresentasi jalan Jadi kita jangan pernah mendengarkan Omongan dari mereka Tetapi Itu jadikan motivasi Buat kita diri sendiri Ya Betul Sang positif sekali Tidak dibalas Tapi malah dijadikan motivasi Luar biasa sekarang Yang ketika Nek Apakah kamu akan menjambah Polikari Yur Oke Kalau saya sih Kurang lebih sama Seperti mereka juga Itu Kalau orang bilang kayak gitu Ya bodoh amat lah Kayak pepatah Kata orang Biasanya itu kan Masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Gitu Jadi bodoh amat lah gitu Yang penting kita bisa buktikan, kita harus bisa jadi yang terbaik gitu. Luar biasa. Nah, kalau itu kan di judulnya nyata nih. Bagaimana tindakan kalian jika ada salah satu negatif komen yang dilayangkan di salah satu akun media sosial kalian? Netizen. Netizen. Kan biasanya netizen kan mulutnya pedas-pedas tapi biasanya berani mencoba akun. Nah, gimana tuh kalau di media sosial? Apakah langsung di blog? Atau gimana? Silahkan. Ini dari siapa ya? Siapa ya? Dari Kak Ryo. Oke. Gimana Ryo? Misalnya kan kalau ada, kan betul saya nggak pernah dapat komentar yang kayak gitu. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Oh ya, bye bye. Tapi kalau dapat komentar kayak gitu, mungkin saya blog aja sih. Karena saya tahu nanti Anu kan semakin banyak kesalahannya. Iya betul, betul. Kalau pendapat Zara sendiri gimana nih? Seperti yang Zara bilang tadi, ya Zara tipe orang yang bodo amat dengan orang lain. Biasanya itu ya, ya sudah. Karena sudah pernah juga kan dapat hal yang seperti itu. Ya sudah. Kayak, aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk orang-orang seperti itu. Luar biasa genak banget. Kalau ada yang komen di salah satu postingan foto dibiarkan aja. Gak di hapus. Gak di apa-apa. Wow. Mantap, mantap, mantap. Karena ini gimana nih? Kurang lebih sama saya perjara, Kak. Kalau saya kalau ada orang yang kayak ngejudge saya di media sosial. Saya tidak pernah menghapus. Tetapi di situ saya lihat. Jadi semakin mereka ngejudge, saya semakin berprestasi gitu. Menurut saya. Jadi semakin saya tunjukkan, ah saya harus bisa biar mereka yang ngejudge saya itu. Itu tambah jengkel gitu, Kak. Sama saya. Makin panas. Iya, panas. Makin 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 panas suhu-suhu kita ini. Jadi kamu melihat segitnya. Tengok seperti itu ya, Kak. Tengok seperti itu ya, Kak. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Tidak positif type. Sebenarnya seperti aku yang gak pengemosi ini. Oh, jadi gak pengemosi. Iya, gak pengemosi. Langsung ada tanya-tanya. Oke. Terus apa lagi nih Cynthia? Tanya-tanya. Oke. Tadi tuh keren banget sih. Yang dari Kak Zara. Itu tuh kayak. Membuang waktu aja gitu gak sih. Nanggepin mereka gitu. Oke. Selanjutnya aku mau tanya. Di komunitas TBM ini. Menurut kalian. Pertanyaan saya juga masih sama. Di segmen pertama. Bagaimana apakah sulit. Membagi waktunya. Bergabung di komunitas ini. Oke. Silahkan dari Kak Sani. Boleh. Oke. Kalau saya pribadi sih Kak. Yang penting kita bisa manajemen waktu. Oke. Apalagi Kak saya tergolong dalam organisasi di kampus nih Kak. Jadi banyak kegiatan yang harus kami lakukan. Di mana di situ saya harus bisa manajemen waktu saya. Gimana waktu latihan. Dan di mana saya harus ikut dalam kegiatan tersebut. Oke. Gitu sih Kak. Singkatan. Singkatannya jelas ya. Gitu sih. Gitu sih. Gitu sih. Gitu sih. Kalau Jepung. Tadi segala kayak tuh. Aku misalnya. Saya pengen mengasah diri saya lebih dahong lagi. Oke. Luar biasa. Kalau Jarna gimana ya. Jara. Jara bisa bilang diri Jara ini tipe orang yang fokus. Jadi kalau misalnya sudah ada kegiatan ya sudah ikut terus kegiatan itu. Sebisa mungkin memanajemen waktu seperti kata Kak Sani tadi. nanti jadi sempat-nge sempat harus sempat gitu luar biasa ini sebagai pendiri pendiri sebagai suhu mereka yang ingin ditanyakan kepada anak-anaknya gitu oke gini di TBM rasanya tertekan gak sih? enggak sih enggak sih enggak banget oke luar biasa nah untuk selanjutnya apakah masih konsisten di TBM atau yaudahlah misalkan nih kayak si Ryo Ryo ini orang yang pejuang televisinya besar jadi tiap ikut lomba kadang menang tapi kadang kalah dia selalu asisten oke tapi keseringan kalahnya nah gimana? bosen gak sih? kayak pelatihan-pelatihan tapi cuma dikit seberapa persen aja yang pernah terus kalah tapi ada masalah bosen gak sih? enggak ada sih ada ya? iya soalnya anu misalnya kalau saya kalah ke orang itu menjadi semangat terimangat bagi saya oh saya kalah nih gue harus bisa gue harus bisa gue harus bisa yang penting ada komentasi dan ekstrim nih betul oke kalau Zahra gimana? kurang lebih kayak iya karyo sih cuma kalau Zahra kan misalnya ada sesuatu yang memang Arah belum punya prestasi disitu pasti Zahra ke Zahra terus dan kalau sudah punya prestasinya gak bakal berhenti sih biasanya biasanya beberapa tahun yang lalu disitu luar biasa sekali bahasa ini gimana nih? kalau saya pribadi sih Kak gak ada bahasa-bahasa ini karena kan ini salah satu hobi saya Kak sebenarnya cuma kan saya tidak berani speak up awalnya ya diam lah merenung gitu melihat orang ah lomba periak pengen mau jalan disitu gitu dan akhirnya tidak dikobatkan sebagian yang harapan kita sepuluh bahasa kalah kalah yang wuuu keren luar biasa keren banget oke nih Kak sebelum kita closing mendengar motivasi mereka untuk teman-teman dirumah kita ada satu lagu lagi buat teman-teman dirumah dan jadi bariwara tentunya ini dia cek hidau oke luar biasa sekali lagi udah banyak-banyak ngobrol disini banyak banget mau aku sayang 2 ya oke karena sebentar lagi kita akan terus tapi aku masih tersarami iya dapetannya sedikit ya masih ada yang mau tanya benar tiga dapetannya cantik oke enggak kalau bercanda nah dalam kesuksesan hidup istilahnya dalam jalan hidup ini sudah melepas namanya dari orang tua betul buat kita sangat menyukur apa yang kita lakukan saya yakin orang tua Sani Gara Rio Sintia Saraya dan teman-teman semua pasti mendukung lah istilahnya dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya dari tua aku mau ini aja sih kayak sampaikanlah kepada orang tua kalian di rumah kali aja mereka pada nonton apa nih ungkapkan isi hati kalian ucapan terima kasih kalian kepada orang tua kita tercinta yang ada di rumah sana mulai dari Rio oke buat orang tua terima kasih sudah selalu mensupport selalu mendukung apa yang aku inginkan jadi terima kasih banyak semoga aku bisa diharapkan dan sebagai apa ya sebagai tulang punggung keluarga yang bisa di adang adangkan ya oke ada lagi Rio mungkin cukup itu saja oke Sani lagi deh wah berbicara tentang orang tua ya ini agak sedikit itu di hati itu di hati itu di hati ya karena aku tahu banget ya namanya Sani ini sangat disupport sangat didukung oleh orang tua yang menyebabkan kemarin untuk fashion show kedua orang tua nya nonton wah luar biasa apa ya Sani yang mau berkaca-kaca matanya sudah soalnya tapi gak bisa kalau udah bahas orang tua ya silahkan baik buat orang tua saya yang mungkin sudah nonton di rumah di sini Sani mau bilang ke mama papa terima kasih udah support Sani sampai sejauh ini dan terima kasih sudah bisa memimbing Sani sampai sejauh ini dan mohon maaf kalau Sani selama ini tidak mendengarkan dengarkan kata-kata yang telah diberikan kepada Sani mungkin Sani banyak kurangnya tetapi di sini Sani coba membuktikan kepada mama papa kalau Sani bisa menjadi orang yang terbaik oke 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 jalan lagi nih oke kalau seandainya pasti bakal nonton sih soalnya tadi udah heboh banget oke buat mama sama bapak mama yang kadang jarah panggil bunda juga semut jarah aja terima kasih banyak sejauh ini sudah selalu mendukung menyemangati setiap proses jarah jatuh bangunnya jarah kayak gak pernah marah dengan kegagalan itu sama sekali nah dukungan yang tentunya luar biasa banget yang menurut jarah ini bakal bakal jadi pengalaman hidup terbaik menjadi anak kalian itu suatu kebanggaan terbaik di hidup jarah terima kasih wuuu seru banget seru banget seru banget seru banget kami juga bergantung aja amin luar biasa sekali ya teman-teman TBM ini memang aku salut banget sih ya aku juga semoga TBM ini sampai kedepan-kedepannya sampai kita tua regenerasi anak-anak kita masih ada di TBM amin 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 oke next kita lanjut ke terakhir motivasi tadi iya untuk teman-teman di rumah yang kayak teman-teman semua bisa istilahnya berprestasi terus terus ke dunia modeling tapi takut takut gagal insecure apa ya motivasinya oke ini kita dari siapa ya disperse disperse aja sedikit motivasi ya dari jarah tuh kayak selalulah menjadi anak muda yang harus akan prestasi 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 tuh tidak membuat kita rugi justru kita itu makin berilmu dengan prestasi kan di dalam agama kita itu ilmu itu wajib ya punya ilmu ilmu itu dibawa sampai mati jadi pengalaman itu adalah ilmu yang terbaik sih betul oke mungkin sedikit motivasi buat teman-teman yang ada di rumah mungkin dan saya pribadi juga akan takut akan dengan panggung khususnya tapi disini kita harus coba harus buktikan kepada dunia bahwa kita itu juga bisa gitu dan teruslah menjadi padi tengoklah padi itu kan dia semakin berisika iya semakin merunduk karena kan masih di atas awan masih ada awan iya bener betul oke terakhir yuk yuk kalau saya motivasi saya buat teman-teman semua janganlah takut gagal kalau gagal coba lagi tetaplah berjuang dan semangat demi demi masa depanmu karena yang menentukan masa depanmu hanyalah dirimu sendiri wow luar biasa jangan lupa juga selalu berdoa beribadah dan intres itu kepada orang tua keren banget hari ini luar biasa ya sangat-sangat emosi emosi untuk terharu kalau dari Cynthia kalau di statement ya ada ini dari maafin dulu deh dari aku oke untuk teman-teman di rumah seperti biasa tidak usah-usah dengan selalu saya ingatkan jangan hand secure tapi perbanyak buat bersyukur berikan yang terbaik jangan pernah berkaitan indah indah belum tentu baik tapi kebaikanlah yang akan melahirkan suatu keindahan dan ingat Tuhan tidak pernah bermain dadu dalam kehidupan kita kalau itu memang sudah takdir dirimu pasti akan terjadi wow terima kasih silahkan Cynthia oke kalau dari aku motivasinya selalu berusaha karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil dan jangan overthinking tetap pede sama kemampuan diri sendiri karena kita itu punya masing-masing talenta yang diberikan oleh Tuhan itu saja sih luar biasa saling orang ini campur abad ya kayak gado-gado bercandanya ada sedihnya ada sedih bagus Kalina kita mau ngasih terima kasih banyak teman-teman talenta teman-teman pertama ada ada jayadi sama si terima kasih banyak terus disini ada saya sama si semoga kedepannya kita sama-sama sukses bisa lebih meroket lagi tapi ingat seperti yang saya bilang semakin kita berisis seperti tadi semakin berisis semakin meruntuk oke dan saya doakan juga semoga apa yang kita inginkan semuanya tercapai amin amin nah mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada kali ini kita harus mempisah ya iya tidak terasa ya tidak terasa tapi nanti akan ada saatnya lagi orang-orang dari TBM ini akan kesini lagi tentunya nanti dengan kembali kesini dengan segitu prestasi lagi wow oke luar kesini kita tunggu ya iya nanti kami tunggu kalian nanti balik kesini lagi balik kesini lagi dengan prestasi yang lebih broket lagi iya bener oke nah teman-teman di rumah jangan lupa juga untuk terus jaga kesehatannya ya ini ada kebut asam masih ada dikit ya betul masih ada dikit jadi kalau tidak terlalu ada kepentingan tetap stay di rumah walaupun itu keluar rumah tetap pakai maskernya jangan lupa juga untuk selalu konsumsi antibiotik minum antibiotiknya ya iya itu berguna banget betul gak sih ibu bapak penelan kita betul ya oke nah teman-teman mungkin kita sampai disini kita akan ketemu lagi di next episode selanjutnya oke jadi jangan lupa saksikan terus tiktok jurnal tv tiap hari aja setiap hari Senin Rabu Jumat dan Minggu pada pukul 20.00 sampai 21.30 Indonesia Barat oke terimakasih ya teman-teman semua saya Stefan Alpin aku cintiap kami tundur diri terimakasih ini siapa? rio 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 maka oke sub indo by broth3rmax